Ibu hadirah, wanita berusia 50 tahun ini hampir setiap harinya setia mendatangi bangunan kecil di belakang stadion Manakara Mamuju. Sebagai kepala sekolah luar biasa Dharma Wanita Mamuju, ia selalu berusaha datang paling awal dibanding rekan guru lain. Selama 25 tahun, ia mengabdikan dirinya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak-anak dengan intelijensi sangat rendah atau tula grahita dan tula roh. Pengalaman dibentak dan dipukul oleh muridnya tidak pernah menyurutkan niatnya untuk membuat anak didiknya berguna bagi dirinya dan sesama. Dari guru SLB itu, kami ingin mendirikan anak-anak berbiasa agar dia bisa seperti anak-anak dengan lainnya, bisa menolong dirinya. Dipukul anak apa, dibentak-bentak apa, anak sama sekali tidak menurutkan niat kami untuk membuat anak didiknya berguna bagi dirinya. Meski SLB Dharma Wanita Mamuju memiliki 40 murid, namun mereka pada umumnya tidak setiap hari datang ke sekolah. Salah seorang guru, Hajah Damrah, mengungkapkan kondisi mental dan fisik yang berbeda, membuat emosi anak-anak didik di SLB ini cepat berubah. Padahal anak-anak tersebut ada yang telah memiliki keterampilan khusus seperti menjahit. Namun tidak semua orang tua murid memiliki kemauan besar untuk memajukan anaknya. Sebagian dari mereka bahkan merasa malu. Padahal sebagian dari anak-anak ini sebenarnya memiliki kemampuan yang sama dengan anak normal. Selain masalah tersebut, bangunan SLB ini juga dikabarkan akan terancam penggusuran. Bangunan serta ruang kelas juga belum memadai, sehingga terpaksa beberapa kelas digabung dalam satu ruangan. Kami juga mendengar dari pemerintah dan dari masyarakat mengatakan ini bangunan akan digusur. Dan kami sudah melapor, kepala sekolah sudah melapor ke pemerintah setempat bagaimana apa betul ini sekolah mau digusur. Kami minta kepada kepala dinis barangkali bisa diberikan lahan untuk sekolah itu. Dan pemerintah provinsi sudah memberitahu kepada kami kalau ada lokasi yang diberikan dari daerah, kami bisa memberi bangunan. Tapi sampai sekarang kami belum tahu persis karena memang kami dijanji oleh pemerintah. SLB Mamuju ini memang berada di bawah yayasan Dharma Wanita. Namun anggaran yang dimilikinya berasal dari pemerintah Kepupaten Mamuju. Sebanyak 5 dari 7 guru yang ada juga telah berstatus PNS. Seluruh guru SLB ini berharap anak-anak tidik mereka dapat mandiri, serta mampu memberi kontribusi bagi lingkungan mereka. Akbar Nugroho, TVRI Sulawesi Barat, Muartakan.